Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami berdua disini guys Disini kami mau ngajak kalian mau react nih ya Perihal konten kreator ya yang tinggal di negara tetangga kita gitu Mereka berasal dari Indonesia mereka tinggal di Malaysia Tapi mereka selalu katanya menjelek-jelekkan Indonesia ke negara tersebut gitu Apa sih untungnya bagi mereka menjelek-jelekkan Indonesia ke negara Malaysia Karena disini ya banyak komentar dari netizen Baik itu netizen Malaysia maupun netizen Indonesia Kalau dari negara Malaysia mereka mendukung kreator yang suka menjelek-jelekkan orang-orang Indonesia gitu Mereka malah menyukainya gitu Sementara kalau kita dijelekkan kita gak suka dong Apalagi dibuka aib Betul Itu kan dosa besar ya membuka aib seseorang gitu Ya disini kita lihat ya ada komentar Kita hari ini gak mau react video Tapi kita mau react komentar-komentar yang muncul dari video-video yang sudah kita post Apa saja komentarnya kita baca ya Oke Yang pertama ada dari Ijah Ijah Aku gak bisa baca Dari negara mana? Ijah biasanya bisa Indonesia bisa Malaysia Tapi dari bahasanya kayaknya dari Malaysia nih Netizen Malaysia Kesian mentalitas warga Konoha tidak tahu membeze video menjelek dan video yang memberi manfaat Katanya kita gak bisa membedakan mana video yang mengkritik gitu ya Sama yang untuk yang bermanfaat Ya kalau video mereka bermanfaat Manfaatnya di mana? Kita itu cari manfaat Mencari permusuhan Itu namanya mencari masalah Next Oke ada lagi komentarnya? Ada 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 beberapa like Sepertinya cuma youtuber Indo yang ada di Malaysia yang selalu menentang Indonesia dari negara lainnya Enggak entah ada apa dengan Malaysia Banyak loh youtuber-youtuber dari negara lain Tapi mereka viral dengan cara yang beda gitu Mereka gak menjelek-jelekkan negara asalnya Mereka tetap mencintai negara asalnya Tidak menghilangkan nasionalisme Mereka gak hilang Walaupun mereka pindah ke negara lain Mereka tetap pangan loh dengan Indonesia Mereka tetap cinta tanah kelahirannya Padahal mereka tinggal di negara yang lebih maju lagi ya Misalnya ada di Dubai Dubai, Amerika Korea, bahkan di Arab Saudi ya Kan banyak kreator ini youtuber yang tinggal di Mekah Madinah di sana Mereka itu gak ada Satupun di antara mereka yang menjelek-jelekkan Indonesia Gak ada Malah mereka membuat adem Warga negara Indonesia Mereka mempromosikan Bahasa Indonesia Tempat perwisatanya Masyarakatnya yang humanis Masyarakatnya yang ramah Bukan dengan menjelekannya Masalah fasilitas dan segala macam itu tergantung pemerintahnya Makanya heran ya Kenapa hanya kreator yang tinggal di Malaysia Yang sibuk terus mencari Ataupun mengkui kejelekan-kejelekan yang ada di Indonesia gitu Aku penasaran ya Mas tujuannya apa sih Itu apa Coba teman-teman yang tau Tapi katanya yang dari Malaysia tadi katanya untuk Menjelekkan dan memberi manfaat Oke manfaatnya dimana kita tengok nanti Iya manfaatnya dimana Next ada lagi komentar yang lain Coba kita lihat lagi Ayo benet aja channel-channel Borunaga Dan kawan-kawannya yang jele-jelein Indonesia Kita 300 juta rakyat sangat mudah Dengan tangan kiri kelingking Saja setuju Kalau kita bergerak ya Netizen Indonesia bergerak Take down tuh Bisa Cuman kita gak sesadis itu ya Masih mikir-mikir kayaknya ya Mungkin nanti dia bisa berubah Bisa berubah Atau mungkin dia bakal pulang ke Indonesia Malu dong Pulang ke Indonesia Udah dijelekin pulang lagi Mungkin keluarganya masih ada di Indonesia Masih ada di Indonesia Mungkin gak mungkin Satu keluarga pindah kesana Sama halnya ya Kalau kita suka sama seseorang Udah kita jelekin ya Ah jelek dia Miskin dia gitu ya kan Terus tiba-tiba ya Kita rangkul lagi Kita rangkul lagi Udah ke atas kau Masyokur Allah Ada lagi Lanjut Youtuber yang ngaku orang Indonesia Tapi konten katanya menjelakkan Merendahkan NKRI Maka harus dipertanyakan Keluarga negaraannya Nasionalismenya bang Yang perlu kita pertanyakan ya bang Iya betul Lalu Terus Bisa jadi pecundang pengkhianat bangsa Mungkin bang Mungkin bang Kalau dia jadi mata-mata pengkhianat nih Jika merasa tak betah tinggal di NKRI Menyingkirlah sana Jangan tinggal di sini Orang kayak gini Gak ada kontribusinya Cuma jadi duri dalam daging Ini lebih ke musuh dalam selimut bang Iya Lebih ngeri ya Lebih ngeri Seandainya mereka ditanya sama intelijen sana Terbongkar semua rahasia negara kita Karena mereka memang niatnya Gak jelas kan Nasionalismenya sudah tidak ada Keluarga negara hanya dipertanyakan Lalu kalau masalah usir-mengusir itu Si hak pemerintah daerah Atau pemerintah pusatnya ya Kalau kita gak bisa Seenaknya kita usir Macam kita ngusir maling Gak bisa Tapi ya kalau seandainya dia menyadari Bahwa dia orang Indonesia Dia tidak akan berlaku seperti itu sih Kelewat sekali Kalau kita Dimana kita dilahirkan Dimana kita Dibisarkan Lalu pergi ke sana Air yang kita minum itu Air Indonesia Lalu cuma karena kita bekerja di sana Lalu kita berubah Memang Power Rangers Lanjut ya Ini agak naik nih daraku Ini ada lagi yang lebih panjang Sepertinya satu halaman Dulu saya pernah melihat satu kontennya Kak Dari satu video tersebut Saya sudah bisa mengira-ngira Dan menobak seperti apa Orang pemilik channel Yang suka merendahkan Menghina bangsa negaranya sendiri Dengan dalih mengkritik Dengan dalih Mengkritik Padahal gak mengkritik ya Lebih ke menjatuhkan Karena dari Dari mimik wajahnya Dia itu bukan menkritik Tapi menjatuhkan Sekali nonton aja Lepas itu tak pernah lagi Saya klik videonya Mungkin dari 200 juta Lebih rakyat Indonesia Tak ada yang bagus di matanya Termasuk ayah ibunya mungkin Dan keluarganya gak bagus ini Di mata dia Bukan di matanya Kalau dia tidak suka dengan Indonesia Ya pergi aja dari Indonesia Janganlah berlaku licik Jadi musuh dalam selimut Masih masalah musuh dalam selimut ini ya Lalu kalau kritik Harusnya objektif Betul Harusnya jelas Apa yang dikritik Objektif Kasih saran juga Yang sifatnya positif Kasih saran boleh Tapi solusi itu Bukan tanggung jawab si pengkritik Seperti mengajak semua Elan bangsa Untuk berubah ke arah yang lebih baik Ini seperti motivasi ya Bahwa misalnya Tinggal di negara lain Seperti ini Seperti ini Kita bisa gak Bukan dengan menjelekan Misalnya di negara lain Jalanannya bagus Bersih Kita bisa gak sih Jadi negara yang bersih juga Bisa gak kita tiru Kasih contohnya Misalnya begini Disini Diterapan Seperti di Korea Diterapan Sampahnya harus dipila Atau buangnya jangan sembarangan Hal seperti itu Kayaknya membangun ya Gendara akan senang Melihat kita Berubah ke arah yang lebih baik Bukan kritik Menghina Merendahkan Dan mengajak Saudara sebangsanya Untuk membeci tanah airnya Nah ini Nasionalismenya Ini udah gak ada Padahal dia KTPnya masih Indonesia kan Gak tau Atau sudah ganti citizen Jelas ini Baru Bukan kritik Lalu menghina Merendahkan negara Dan kemudian Membanding-bandingkan Dengan negara luar Dan mengagung-angkungkan Negara luar tersebut Betul Kita tidak boleh Terlalu menghina Negara kita Dan mengagungkan negara luar Dengan sistem Pemerintahan yang berbeda Dengan sistem Pemerintahan yang berbeda Kalau kita Pemerintah hanya Bisa disamakan Semua ya Anggap Sudah tidak ada Negara-negara lain Satu negara Di dunia ini Dengan pemikiran Dan keyakinan Yang berbeda-beda Kita tidak bisa Menyamakan keadaan Keadaan kita Hanya mereka Iya betul Walaupun katanya Kita satu ini Satu itu Gak bisa Gak bisa seperti itu Berbeda Terus Dan Mengagungkan negara luar Tersebut itu Namanya penjilat Gimana sih Penjilat itu Gitu gak sih Penjilat itu Seperti orang Yang mencari Kalau kita carmuk ya Cari muka Sama Negara yang ditempatinya Sekarang Cari-cari Ini Simpatisan Forward Untuk apa Orang sana Suka sama dia Kali ya Orang akan Ini orang Kenapa mengkhianit Negaranya sendiri Pasti kan gitu Aku saja Kalau ada orang Berkata Eh negaramu kok Jelek-jelek Maksudmu apa Negaranya aja Ya jelek Kenapa lagi Negara orang lain Berarti dia Aku tolong Mencet dong Disini Nanti dia pindah Dari Malaysia Ke negara lain Malaysia Dijelekin juga Kalau dia udah Pulkam ya Terima gak ya Kalau dia pulkam Mbak ayahnya Masih di Indonesia Enggak tahu Orang-orang baik Jika melihat Negerinya sedang Tidak baik Sedang sakit Harusnya berjuang Dan berusaha Untuk memperbaikinya Ini kok Malah cari pengikut Untuk makin Menyakiti Dan membencinya Pemikiran-pemikiran Seperti ini Mungkin Ada hal yang Mau dituju Atau memang Dia sakit kali ya Sakit apa ini Kejiwa Kejiwaannya Setelah mungkin Setelah menyebrang Menyebrang lautan ya Iya berbeda gitu Mungkin setan yang Disebrang Di lautan yang disebranginya itu Merasuk dia Astagfirullahaladzim Youtuber yang jeleki Negaranya sendiri itu Sebenarnya orang bodoh Karena dia gak lulus Pelajaran kebangsaan Yang diajarkan di Indonesia PPKN-nya bang Ini yang kurang bang Atau PKN-nya Kecintanya pada negara Berkurang Pelajar Nasionalismenya Gak terjaga Sebenarnya bukan bodoh bang Cuma males mikir aja Kayaknya dia Ya kak ya Juga sih Karena kita lihat lah ya Orang yang menjelekan Negaranya Ke negara lain Belum tentu itu EQ-nya tinggi Bisa jadi Karena dia terpengaruh Situasi dan kondisi Dia kesana Bekerja sebagai apa Coba Apakah kerja di kantoran Atau di ladang Kita gak tahu Sebenarnya jadi pekerja kasar sih Hanya karena merasa Gaji disana lebih besar Jadi dia punya hak Untuk menjalankan Negaranya sendiri Iya kayaknya deh Karena mungkin Misalnya disini Gajinya UMR Disana mungkin Gajinya atas 2 kali UMR Maka dia merasa Bahwa sistem pemerintahan Disana lebih baik Daripada disini Mungkin begitu Jadi dia merasa Oh ternyata disini lebih baik Kehidupannya lebih baik Jadi TKI disini bagus Nanti setelah pulang Masa jadi orang kaya Eh emang kita mau Terima lu lagi Setelah lu Buat kita Panas Menggelega Setelah di Jelek-jelekin ya Sama dia Ya gitu Ya hanya beberapa oknum sih Yang kayak gitu ya Guys kali ini kok aku semangat kan Bukan semuanya Yang Beberapa Hanya beberapa oknum Yang sering jelekin Indonesia ke Malaysia Teman-teman pasti tau dong Siapa aja orangnya Terus Salam dari Palembang Hai Palembang Hai Palembang Hai Palembang Wong kita galuh ya Gitu ya Wong kita galuh Iya Wong kita galuh Di Pebek Palembangnya Enak banget Kapan-kapan kita kesana ya Oke Ada rezeki Ini jadi destination kita berikutnya Saya Melayu Tapi bukan Malaysia Saya bangga jadi orang Indonesia Ke semua yang kami berjuang untuk NKRI Saya juga bangga jadi orang keturunan Batak Bang Saya bangga jadi orang Indonesia Batak campur Jawa Batak campur Jawa Yang Jawa juga masuk Yang Batak juga masuk Bang Melayu Palembang sama gak sih Bahasanya dengan Melayu Malaysia Dengan Melayu Riau Gimana Bang Logatnya Ada perbedaan nanti Tulis di kolom komentar ya Salam ya dari Sumatera Utara Untuk Palembang Kita satu pulau Bang Oke guys itu tadi beberapa komentar Yang kira-kira Hasil dari Youtuber yang Nasionalismenya berkurang Ketika tinggal di sana Ketika tinggal di negara orang lain Kita jadi bisa menyimpulkan Bahwa ini orang Gini Misalnya saya gak suka nih sama dia Tapi di depan dia saya baik-baikin Di belakang dia saya jelekin Besok saya jelek-jelekin lagi di sana Jadi ini rantai makanan kayaknya jadinya ya Tapi dia gak dia secara terang-terangan Terang-terangan ngejelekin Indonesianya gitu Kenapa terang-terangan ya Mereka tampilkan di channel youtube mereka Bahkan di tiktok Itu disampaikan mereka Kadang ada juga sih konten kreator itu ya Menyampaikan kayak gini Di kampung saya jalannya jelek Beda dengan di Malaysia Jalannya cantik Mus Katanya Yang dibandingkannya di kampungnya Coba dibandingkan dengan kota besar Dengan kota besar Dibandingkan itu dengan Perbandingan yang seimbang Iya harus apple to apple Jangan apple sama pir Jadinya makanya timbul lah Perdebatan itu Perdebatan disitu tadi Sebenarnya kita bukan Gak suka dengan orang Malaysia Enggak gitu Gara-gara konten kreator yang seperti ini Yang membuat kita berdebat di media sosial gitu Jadi kesannya kita perang antar kita sendiri ya kan Orang Malaysia jadinya tinggal tertawa Ternyata mereka bisa ya perang juga gitu kan Dan bukan perang yang fisik ya guys ya Perang pemikiran kayak Pemikiran di media sosial Karena itu tadi dia Orang Malaysia merasa terwakilkan Atas perbuatan konten-konten kreator Yang menjelek-jelekkan orang Indonesia Karena kalau kita lihat dari komentar-komentar Nekhi Jalin Malaysia ya Mereka itu malah menyukainya Konten youtuber tersebut Yang sering menjelek-jelekkan orang Indonesia Coba teman-teman semuanya Pikirkan secara ini Dewasa secara logika gitu Kenapa nih orang Suka menjelek-jelekkan negaranya Ke negara kami gitu Coba pikirkan gitu Indonesia aja ya jelekkan negaranya dia sendiri Gimana lagi nanti negara kalian Walaupun dia tinggal di sana Kalau dia pulang kampung ke negara asalnya Dia akan melakukan hal yang sama Kita gak tau Karena sifat manusia itu bisa berubah-ubah Gitu guys Disini kita mau mengajak teman-teman Untuk damai ya Jangan ada kegaduhan Gara-gara kreator Yang suka nyuntil orang-orang Indonesia Siapa sih yang suka negaranya dijelekin ke negara lain Gak ada Makanya gak heran juga sih ya Orang Malaysia juga sering mengatakan Orang Indonesia juga sering menjelekin kami Katanya Kenapa mereka bertanya seperti itu Ya karena juga Orang sana ya Ataupun Mendukung konten kreator ya Menjatuhkan Marwah dan martabat kami Gitu Kami membalas Bukan untuk kalian Kami membalasnya untuk orang yang Nasionalismenya tadi udah tergerus Karena mereka tinggal di sana Kenalah Kenalah kalian Karena kalian Like and subscribe Comment Commentnya juga panas Malah mendukung si kreator tersebut Gitu guys Ada Pemikiran yang lain Teman-teman yang nonton video ini Ada gak Bisa mengubah Cara pikir si beliau itu tadi Seharusnya pola pikirnya harus diubah ya Harusnya Pola pikirnya Bahwa dia sebagai pekerja disitu Dia datang disitu Untuk bekerja Untuk mengubah nasibnya Lalu dia akan pulang lagi ke Indonesia Maaf-maaf cakap Mudah-mudahan tidak dideportasi Pulang hanya karena habis kontrak Kita ya welcome Karena dia orang Indonesia Namun Sikap kita terhadap dia Mungkin akan berbeda Mungkin orang Mungkin orang kampungnya Gak update saya Gitu ya Karena bagaimanapun Saya sendiri Tidak akan menjelekkan Kampung halaman saya Gak akan Saya akan Berusaha untuk membangunnya Makanya Mana ada orang menjelekkan Kampungnya ke negara lain Itu konten kreator itu Oh ya itulah dia orangnya Siapa? Kamu Pemikiran Jadi jangan gunakan SBN rendah itu ya Karena Tinggi Lebih tinggi dari dia Gimana? Teman-teman yang lain Ada komentar lain gak? Yang lebih dari Pemikiran kami ini Aku yakin kalian lebih pintar Dalam menanggapi hal ini Ya betul Kasih kami ini Kritik ataupun sarannya Agar kita bisa Kembangkan lagi Di berikutnya Ya gak? Teman-teman Sekian kita Komentar-komentar Dari teman-teman semuanya Mohon maaf nih ya Mohon tahu Ada kata kami yang salah Yang kurang tepat Yang menyinggung Salah satu pihak disini Berikan kritik dan saran anda Insya Allah Di video berikutnya Akan kami perbaiki Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Thanks for watching Comment below Bye